Assalamualaikum teman-teman di video sebelumnya kan sudah pernah aku bikin cara membuat thumbnail nah kalau yang sekarang bagaimana cara memasangnya tentunya ini thumbnail yang khusus ya bukan thumbnail yang dari youtube langsung oke langsung aja ikuti caranya jangan di skip-skip dan jangan lupa langsung dibuat oke langkah-langkahnya yang pertama yaitu kalian buka mozilla firefox kalian bisa ganti dengan google chrome setelah itu kalian klik 3 titik di pojok kanan atas itu lalu kalian pilih minta situs desktop lanjut di kolom pencarian kalian tulis youtube studio kalau udah muncul lalu kalian klik yang paling atas terus nanti akan ada pilihan untuk login dulu tapi karena punyaku sudah pernah aku login jadi udah otomatis terbuka buat kalian yang belum pernah login silahkan kalian login dulu akun youtube kalian ya jadi seperti ini tampilan youtube studio nya next kalian klik tombol setting yang di bagian bawah kedua dari bawah lalu kalian klik channel maka akan muncul tampilan seperti ini kalian pilih yang paling kanan ada feature and eligible kalian klik terus scroll ke bawah dan klik status and feature nah ini punyaku sudah di verified ya buat kalian yang belum verified silahkan kalian klik tombol verifikasinya dan isi data-data yang ada di sana jangan lupa untuk sending notifikasinya itu kalian pilih yang sms ya via sms kalau udah berhasil maka tampilannya akan seperti ini bisa dilihat di bagian custom thumbnails nya itu sudah hijau artinya kalian sudah bisa menambahkan thumbnail sendiri di video kalian selanjutnya mari kita pasang thumbnail nya biasanya aku pasang thumbnail pakai youtube studio yang versi aplikasi tapi kalau kalian belum punya kalian bisa download dulu atau kalian bisa langsung ke youtube studio dari browser aku kasih contoh video yang paling atas ya yang ini nih ini tampilannya sebelum aku kasih thumbnail khusus ya jadi ini masih dari youtube nya sendiri kalian klik tanda pensil yang ada di atas selanjutnya kalian klik lagi tanda pensil nya nah ini dia tampilannya ada tiga yang dari youtube itu tiga pilihan thumbnail nah sekarang kita klik thumbnail khususnya nah lanjut pilih thumbnail yang mau kita taruh di video kita udah dipilih dan klik simpan maka hasilnya akan seperti ini sekarang kita mau mengecek hasilnya caranya kalian klik tanda play yang di pojok kanan atas tunggu dulu sampai dia loading dan ini dia hasilnya thumbnail kita yang sudah kita pasang berhasil lanjut kita coba yang dari browser ya kalian klik tombol play yang ada di bagian kiri atas aku kasih contoh video yang ini yang belum dikasih thumbnail kalian klik tanda pensil nya nah selanjutnya disitu sudah ada pilihan untuk upload thumbnail kalian klik lalu kalian pilih yang dokumen dan tinggal kalian pilih gambar yang mau kalian jadikan thumbnail kalau sudah kalian klik save yang di bagian atas itu dan kita cek hasilnya caranya kalian balik lagi ke menu channel video kalian alhamdulillah sudah jadi dan ini dia hasilnya yang di bagian bawah ya teman-teman yang belum ada deskripsinya ya itu sengaja aku bikin buat contoh oke sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati